Hai teman-teman, balik lagi di channel youtube aku Lidya Naenggolan Video kali ini berbeda banget dari tema biasanya Karena di video ini aku mau kasih cara simple buat masker kain sendiri dari baju anak yang gak terpakai Dimana kita semua udah tau kalau pemerintah sudah menyarankan Untuk kita semua masyarakat umum harus menggunakan masker kain jika keluar rumah Dan masker kesehatan hanya digunakan oleh petugas medis Nah bagi kalian yang males beli ya buat sendiri aja lah gunakan bahan yang tersedia di rumah ya kayak aku ini Nah aku contoh tutorial ini dari orang India yang dishare di Facebook Menurut aku sih gampang banget buatnya Nah ini baju anak yang gak dipakai lagi karena gak muat tinggal dipotong aja Terus dijahit bekas potongan itu biar rapi Dan dijahit lagi disatukan biar nempel jadi kayak kantong gitu Ini kebetulan aku punya mesin jahit ya jadi bisa dipakai Tapi kalian yang gak punya bisa pakai jarum tangan sih Soalnya gampang sih yang dijahit tuh cuma sedikit Untungnya pake mesin jahit sih cuma hasilnya tuh sedikit lebih rapi dan cepet aja sih Nah kayak gini ya hasilnya itu setelah dijahit disatukan itu Jadi modalnya jadi kayak kantong kayak gitu Nah setelah kayak gini Tinggal dilipat-lipat aja sih Lipat-lipat kayak gini Terus dikasih jarum pentul Supaya dia gak berubah lagi lipatannya Kayak gini ya Setelah kalian punya lah ya jarum pentul di rumah Kalau gak punya ya bisa juga pakai jarum tangan yang jahit itu kalau punya banyak Atau kalau gak punya juga sih bisa diseterika dulu Sebenarnya gunanya itu supaya dia terbentuk aja sih kainnya itu Jadi pas saat dijahit tuh jadi gak berubah-berubah bentuknya Jadi gak susah jahit itu aja sih intinya Nah setelah itu tinggal selipin aja talinya di kanan-kiri sebagai pengikatnya nanti Kalau kalian punya karet sih lebih bagus lebih gampang lagi ya Jadi pendek yang dipakai Nah kalau aku sih punyanya pita ya Gak punya karet di rumah jadi udah pakai pita aja Kalau kalian gak punya karet gak punya pita Punya tali kur ya bisa pakai tali kur Yang penting jangan tali rafia ya Hucu aja kalau pakai tali rafia Tapi kalau kalian pedih pakai tali rafia sih gak apa-apa ya Yang penting kan bisa ngikat ya Nah kalau gak itu kalian juga bisa sih pakai kain bekas guntingannya Tadi itu kalian jahit kecil-kecil Kayak berbentuk tali kayak gitu Itu juga bisa lebih bagus Malah lebih senada ya dengan warna kain maskernya Ini dari tadi ngeliat aku pakai api ya Membakar pitanya itu gunanya untuk matikan serapnya ya Supaya gak buyar nanti pitanya di dalam pas saat sudah dijahit Nah kayak gini ya Dipasang kanan kiri talinya Kayak gini Nah nanti kalau misalnya udah dipasang Tinggal dijahit aja kanan kiri Pokoknya gampang deh tinggal jahit kanan kiri ini Udah jadi deh ntar Aku ini sebenarnya ya Gak ahli menjahit Punya masing jahit ini lebih seringnya dipajangan daripada dipakai Ya kayak gitu deh Pokoknya yang penting bisa dipakai Kebetulan mau buat masker ya Untung ada mesin jahit Jadi hasil kerjanya lebih cepat selesai deh Sekali lagi aku sampaikan ya Kalau kalian gak punya mesin jahit di rumah Pakai jarum tangan juga gak apa-apa Buat masker kain itu ya Gak begitu rapi juga gak apa-apa Kan mau dipakai sendiri juga Yang penting mah bersih Dan bisa menutup sempurna gitu Udah selesai dijahit kanan kiri Udah jadi nih masker aku Dan ini masker ini ya Ini bisa diisi tisu ya Kalau orang bilang tuh untuk filternya Kayak gini bisa diisi tisu kayak gini Menurut aku sih sebenarnya Kalau gak diisi tisu juga gak apa-apa sih Udah pengap juga mah kayak gini Nah kayak gini nih contoh aku pakai tuh Tinggal diikat aja Udah jadi deh udah selesai Tuh liat kan bisa nutup dari hidung Sampai ke dagu tuh bisa ketutup Dan ini juga ada tisu di dalamnya Sebagai filter Tapi jangan lupa saat kalian mau mencuci Tisunya dikeluarkan ya Jangan sampai lupa dikeluarkan ya Kayak gini Tuh kan bisa nutup sempurna loh kayak gini Bisa buat sendiri Lebih hemat Nah Nah kayak gini model ikatan di belakangnya ya Tuh Rapi kan Gimana gampang banget kan buatnya Selamat mencoba ya di rumah Terima kasih udah menonton video ini Salam sehat selalu di rumah aja